Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kebun kapit semoga Allah selalu melindungi kita amin di video kali ini saya akan membagikan cara membuat pupuk kompos sederhana dari sampah dapur tanpa menggunakan bantuan bakteri pengurai EM4 untuk mempercepat pengurayan saya menggunakan air cucian beras nasi basi atau nasi kemarin dan pupuk kompos yang sudah jadi nah wadah yang saya gunakan itu wadah tertutup saya menggunakan ember yang ada tutupnya yang bawahnya sudah saya lubangin agar udara bisa keluar lewat lubang tersebut karena proses fermentasi akan berlangsung anaerob tanpa udara caranya pupuk kompos yang sudah jadi kita letakkan di dasar ember kemudian masukkan sampah masukkan nasi dan air cucian beras bakteri yang ada di nasi basi dan air cucian beras ini nanti akan mempercepat proses pembusukan kemudian tutup dengan kompos kompos juga mikroorganismenya akan mempercepat proses pengurayan sampah besok ketika kita ada sampah lagi kita masukkan dan kita tutup lagi dengan kompos sampai penuh setelah penuh setelah penuh kita tutup setiap 6 hari atau 7 hari kita buka agar metannya keluar dan diaduk agar proses pengurayannya itu bisa merata kemudian disimpan selama 2 bulan nah ini contoh pupuk kompos yang sudah disimpan selama 3 minggu sudah hampir jadi namun tetap membutuhkan waktu sebulan lagi untuk bisa digunakan sebagai pupuk kompos demikian cara membuat pupuk kompos sederhana dari sampah dapur semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh